Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini aku akan buat masakan ayam, ini aku pakai paha ayam, satu buah, tapi kurangnya besar seperti ini ya, sekitar 250-300 gram, kalau misalkan bikin banyak, tinggal ditambah semua bahan-banyak. Ini aku mau buang tulangnya, kita bulatkan seperti ini, karena aku nggak mau pakai tulangnya. Pokoknya buang tulangnya itu gampang banget. Kita gunakan kunting aja, seperti ini. Sudah selesai, kita buang tulangnya seperti ini. Kemudian kita potong-potong. Kita iris manjang-manjang aja. Sudah siap, kita gunakan. Ini kita cuci bersih, kemudian kita gunakannya. Setelah kita cuci bersih, disini aku akan tambahkan sekitar setengah sendok teh lada. Bisa pakai lada hitam. Kemudian sekitar setengah sendok teh lada bubuk. Kita pecah-pecah rata. Biar bumbunya ini menyerap dulu. Kita sisipkan sebentar. Sambil nunggu ini bumbunya agak menyerap ya. Kita buat tahan lainnya. Aku pakai disini 4 butir bang merah. Ini kita potong besar-besar aja. Kayak gini. Biar rasanya nanti lebih berasak. Kita sisipkan dulu. Akan sisipkan siung bawang putih. Kita cincang halus. Tidak begitu halus banget. Tidak apa-apa ngincangnya. Seperti ini aja. Biar aromanya itu lebih luar. Kita sisipkan bawang. Bawang. Daun bawang. Ini batangnya kita potong agak panjang seperti ini. Kita masukkan barengan dengan bawang merahnya nanti. Kita sisipkan batangnya. Kemudian daunnya ini kita masukkan ke belakangan. Sudah siap kita gunakan. Kemudian aku pakai cabai kering. Segini sekitar 5 biji ya. Cabai kering ya. Misalkan mereka bersih. Kita masukkan setengah sendok teh tepung maizena atau tepung jagung. Kita tambahkan sekitar 100 ml air. Ini opsional. Misalkan nggak suka pakai tepung jagung. Pakai 100 ml air aja juga udah cukup. Tapi ini supaya rasanya itu nanti lebih lembut dan enak. Kita sisipkan dulu. Kita panaskan sekitar 3 sendok matang minyak. Kita goreng dulu ayamnya. Kita goreng ayamnya tuh agak santai kecepatan kayak gitu. Kita goreng dulu. Terima kasih. Disini kita tambahkan bawang merahnya yang sudah kita potong-potong. Kemudian aku tambahkan sedikit jahe yang aku memakan sedikitnya aja. kita berganti sampai bawang merahnya sekali kita tambahkan bawang putih dan batang daun bawangnya biar aromanya itu keluar dulu masukkan caciknya tambahkan caciknya sekalian kita tumis sampai bawang merahnya layu dan bawang putihnya itu setiap aroma enaknya setelah bawang merahnya ini layu dan setiap aroma enak dari bawang putihnya kita tambahkan disini sekitar 1 sendok makan haspiram 1 sendok makan kecap asin masukkan tercampur rata 1 sendok makan kecap manis kemudian secimpit gula dipasuk lagi kita masak sampai ayam ini matang kemudian ini kita sedikit ya kalau misalkan tidak apa ini kita bisa tambahkan ya kita sedikitin ayamnya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim aku merasanya sudah lepas ya kita tambahkan larutan tanpa temen-temennya masak sampai mengental misalkan tidak mau pakai larutan maizena bisa pakai air adat setelah mengental setelah mengental kita tambahkan corong solongnya aku paduk sampai layu setelah mengental kita kita matikan apinya kita matikan apinya kita matikan seperti ini hasil akhirnya ini sudah siap disajikan beserta nasi hangat bikinnya itu super-duper gampang rasanya enak bisa dicobain dirumah selamat mencoba jangan lupa like subscribe dan share terima kasih bismillahirrahmanirrahim ini aku cobain makan bismillah rasanya itu ngepas enak pokoknya ini cocok dimakan dengan nasi hangat bismillahirrahmanirrahim aku akan makan dengan nasi hangat selamat mencoba jangan pakai like subscribe dan share terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku membuat apor ayam ini bikinnya gampang rasanya enak bisa cobain dirumah disini aku punya satu setengah kilogram ayam kampung aku potong-potong seperti ini 500-600 gram ya ini kemudian untuk bumbunya disini aku siapkan satu sendok teh ketumbar tiga butir kemiri kunyit secukupnya sedikit aja empat siung bawang putih delapan putih bawang merah lengkuas yang sudah saya keprek sekitar dua ruas serai satu batang kemudian jahe sekitar dua ruas dikeprek atau dimemarkan kemudian tiga lembar daun salam satu sendok teh gula setengah sendok teh lada satu sendok teh kaldu ayam bubuk dan satu sendok teh garam nanti kalau kurang bisa ditambah serta satu bungkus kecil santan instan kurang lebih 65 ml ya kita haluskan dulu disini kemirinya kunyit buang merah buang putihnya terus ketumbar ini kita tambahkan minyak secukupnya supaya lebih halus kemudian ini kita haluskan setelah halus ini siap kita gunakan tuh hasilnya seperti ini kita panaskan minyak secukupnya untuk menulis bumbu gunakan api sedang kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi kita masukkan salam serai mengkuas jahenya tumis sampai matang setelah bumbunya matang kita masukkan 1,5 liter air menggunakan ayam kampung jadi aku gunakan lebih banyak air kita masukkan ayamnya kita rebus sampai airnya menyusut dan ayamnya ini empuk gunakan api sedang aja ini kita tutup biarkan ayamnya empuk dan airnya itu menyusut ya setelah kira-kira airnya menyusut dan ayamnya juga sudah empuk ini kita lihat ya itu ayamnya sudah empuk ya kita tambahkan disini untuk pahanya juga tambahkan 1 bungkus kecil santan aduk sampai rata tambahkan garam gula dan kaldu kubuknya serta ladanya merah ini aku menggunakan garam Himalaya menggunakan garam biasa juga boleh kita biarkan sampai mendidih sebentar aroma ayam kampung itu enak banget ya kemudian kita cicipin kurang apa ini kita bisa tambahkan bismillahirrahmanirrahim rasanya tuh udah ngepas udah enak seperti ini hasil akhirnya ini opor ayam kampung bikinnya tuh gampang rasanya enak dengan taburan bawang goreng diatasnya bisa dicobain dirumah selamat mencoba jangan lupa like subscribe dan share ya terimakasih bismillahirrahmanirrahim ini akan mencobain taruh kuahnya bismillahirrahmanirrahim ini ayamnya aku akan habisin makannya ini enak banget pokoknya wajib banget dicobain dirumah selamat mencoba jangan tau like subscribe dan share ya terimakasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wah hari ini aku akan buat masakan enak ini aku punya 1 kg ayam ini aku mau bikin masakan yang petis ya tapi aku gunakan juga kemangi ayam ini udah kita cuci bersih seperti ini kemudian kita sisihkan dahulu untuk bumbunya disini aku siapkan daun kemangi secukupnya yang sudah dicuci bersih kemudian aku gunakan daun bawang pereh 1 batang dipotong halus 3 lembar daun salam 3 lembar daun jeruk 1 daun kunyit 1 lembar kemudian pakai serai yang sudah dimemarkan 1 batang tomat 2 putih yang satu kecil yang satu ukurannya juga agak sedang ya cabai merah 5 biji kemiri 3 putih cabainya secukupnya sesuaikan selera kalau bikinnya banyak bisa ditambah 3 siung bawang putih sedikit jahe sedikit jahe setengah ruas aja 1 ruas kunyit kemudian pakai 10 butir bawang merah ini semua nanti kita haluskan sekitar 30 biji cabai rawit ini sesuaikan selera kalau nggak suka pedas bisa dikurangin semuanya kita haluskan kalau misalkan malas mengulok ini bisa menggunakan food chopper kita potong kecil-kecil supaya mudah halusnya setelah tomatnya kita potong-potong kemudian kita tambahkan garam sekitar 1 sendok teh 1,5 sendok teh atau secukupnya ini supaya mudah halus ya kemudian kita ulok sampai halus setelah kita ulok halus temis ini kita sisihkan dahulu sebentar kita nyalakan api sedang aja panaskan 3 sendok makan minyak atas secukupnya kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tumis sampai matang agak kesarkan titik apinya gunakan api sedang ke dalam kecil masukkan serahnya salam dan jeruk setelah kulit setelah kulit ini titiknya masih tertarik tapi rasa manjir kita sudah mengeluarkan masak Sampai semua bungkus benar-benar matang. Setelah benar-benar matang, kita tambahkan 4 liter air. Kita tambahkan di sini daun kunyit dan juga ayamnya. Kita masak sampai mengental, ayamnya matang, dan bumbunya menyerap ke dalam dagingnya. Kita gunakan api sedang saja. Sesekali kita balik supaya matangnya merata. Yang penting kita rebus itu sampai dia agak kering atau mengental. Harumannya itu sudah keluar ya. Di sini kita tambahkan 2 sendok teh gula. Kemudian 2 sendok teh kalku bubuk. Atau setubuknya kalku bubuknya. Kita masak sampai mengental, bumbunya menyerap. Dan agak asap. Aku mau ada sedikit kuahnya kayak gitu. Karena kalau ada sedikit kuah itu rasanya lebih enak. Kita tambahkan daun bawang perai. Yang sudah kita rajang. Kemudian kemangi. Masak sampai daun kemanginya ini lari. Kemudian ini kita cicipin. Kurang apa bisa kita tambahkan pas ini. Sudah enak. Setelah dirasa cukup. Bumbunya udah enak. Gasnya pas. Gasnya itu mantep banget pokoknya. Matikan apinya. Ini kita cicipin. Seperti ini hasil akhirnya. Ini udah siap disajikan. Bikinnya itu super duper gampang. Rasanya enak. Petasnya mantap. Bisa dicobain di rumah. Selamat mencoba. Jangan tolong like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini aku cobain makan. Tambahkan kuahnya secukupnya. Ini bisa dicobain di rumah ya. Bikinnya gampang. Rasanya juga enak. Pedasnya mantap. Aku akan habisin makannya. Selamat mencoba. Jangan parah like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini pokoknya wajib banget dicobain di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan bikin masakan ayam. Di sini aku punya setengah kilogram ayam yang sudah aku potong-potong seperti ini. Ukurannya. Tapi aku ambil bagian pahak kecilnya. Ini kita cuci bersih. Di sini aku siapkan air. Kita tambahkan tepung maizena sedikit untuk mencuci. Sekitar satu sendok makan ya. Kita aduk dulu biar rata tepungnya. Masukkan ayamnya. Aku tambahkan sedikit garam. Ini untuk menghilangkan residu dari ayamnya atau menghilangkan sedikit bau anusnya ya. Kemudian kita cuci sampai bersih. Hilangkan bulu-bulunya yang menempel. Sambil kita kosok-kosok seperti ini. Supaya warnanya itu lebih jering nantinya. Dan rasanya itu juga lebih enak. Seperti itu seterusnya sampai semuanya selesai ya. Kita sisihkan dulu. Ini bikinnya super-duper gampang. Tapi rasanya itu nanti enak. Jadi ntar bersih dan tidak terlalu bau amis. Kemudian ini kita bilas lagi sampai bersih ya. 2-3 kali. Kalau kita bilas 2-3 kali. Warnanya itu lebih jering, lebih bersih ya. Kita sisihkan dahulu. Ini kita didihkan air. Secukupnya. Kita alupin dulu ayamnya itu sekitar 3 menit. Untuk menghilangkan bekas-bekas garamnya itu. Kita alupin sebentar. Kita tutup lagi. Setelah sekitar 3 menit. Ini kita angkat. Kemudian kita tiriskan. Ini aku akan sisihkan. Kemudian aku gunakan 7 siung bawang putih. Ini kita keprek aja. Tidak perlu dicincang. Asal betul aja. Kita sisihkan dahulu. Kemudian aku pakai sekitar 3 ruas jahe. Kita iris tipis-tipis. Kita sisihkan dahulu. Kemudian aku pakai satu batang. Batang bawang ya ini. Bawang perih. Kita belah dua seperti ini. Kemudian kita rajang serong. Seperti ini aja. Kalau nggak ada bisa pakai yang merah juga boleh. Diiris. Agak besar-besar. Kita sisihkan dahulu. Pokoknya ini bikinnya tuh guampang banget. Kemudian aku akan tambahkan setengah putih dari lobak. Yang kemarin setengah putih aku bikin soft. Yang setengah putih lagi aku mau memasak barengan ayam. Ini nanti bikinnya super-duper gampang tapi enak ya. Bisa dicobain pokoknya. Setelah kita kupas bersih. Kemudian kita cuci dan kita potong-potong. Ini aku belah menjadi dua dahulu. Udah aku cuci bersih ya. Kemudian kita potong seperti ini aja. Tebalnya segini aja. Biar cepat mateng. Jangan terlalu tebal. Siapkan air bersih. Kita tambahkan garam. Secukupnya. Sekitar setengah sampai satu sendok teh. Kita cuci lobaknya ini. Biar nggak terlalu terhit ya. Atau untuk menghilangkan sedikit rasa langunya. Tapi kalau misalkan ini kadang bisa hilang bersih. Nggak langus sama sekali. Kemudian kita bilas sampai bersih. Setelah kita bilas bersih seperti ini. Kita sisihkan dahulu. Kemudian dalam wadah bersih. Kita tambahkan 3 sendok makan saus tiram. 2 3 Tambahkan 1.4 sendok teh lada. Setengah sampai 1 sendok teh gula. Setengah sendok teh garam. Nanti kalau kurang bisa ditambah ya. Padang saus tiramnya ada yang asin. Kemudian setengah sendok teh galdu bubuk. Bisa ditambahkan. 1 sendok makan minyak wijen. Opsional kalau nggak ada boleh nggak pakai. Tambahkan 100 ml air. Atau setengah gelas. Kita larutkan. Ini udah siap untuk kita gunakan. Kita panaskan minyak sekitar 3 sendok makan. Ini kita goreng dulu ayamnya. Sampai agak kecoklatan kayak gitu. Nggak begitu lama sih. Goreng setengah matang aja. Kita gunakan api sedang. Ini kita silap balik ya. Kayak kebukatannya di atas. Setelah kira-kira setengah matang. Kayak gini ya. Warnanya tuh. Kira-kira setengah matang. Masukkan suang putih dan jahina. Biarkan suang putih dan jahina. Menurut keluar aromanya jenis. Setelah suang putih. Dan jahina suar aroma enak. Kita masukkan campuran saus tiram. Kita masak itu sampai menyerot dinginnya. Atau nantal dan kasat. Kita tambahkan disini lompatnya sekalian. Kita masak sampai rotamnya ini matang. Tempatkan batang daun bawang kreis. Aromanya itu udah keluar ya. Kita tutup. Biar sampai menyerot. Ini udah mau nantal ya. Kita tunggu lobaknya ini sampai empuk dahulu. Ini kita pes. Kita ginkan. Kalau udah hukuk. Bisa terangkat. Ini kita bisa cicipin. Jadi kurang apa pas ini kita bisa tambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau tambahkan sedikit gula lagi. Sekitar setengah sendok teh. Setelah menental dan kasat. Apikan apinya. Kita sajikan. Ini bibirnya super duper gampang. Tapi rasanya tuh beneran enak banget. Bisa dicobain di rumah. Kalau misalkan ada minyak hujan. Boleh gak pakai. Seperti ini setelah matang. Ini udah siap disajikan. Beserta nasi hangat. Bikinnya tuh gampang banget. Rasanya enak. Ini anak-anak juga suka. Alat Chinese food kayak gitu. Bisa dicobain di rumah ya. Selamat mencoba. Jangan palik, subscribe, dan share. Terima kasih. Ini aku mau taburin daun bawang di atasnya. Daun bawang taburan ini opsional ya. Kalau misalkan gak suka. Boleh gak pakai. Karena disini tuh. Kalau ditaburin daun bawang kayak gini. Mumpung masih panas. Itu nanti daun bawangnya layu. Dan bisa dimakan barengan tuh. Rasanya lebih enak kayak gitu. Ini aku akan makan lobaknya. Aku tuh suka banget makan lobaknya. Pertama itu cuma coba-coba bikin. Tapi ternyata enak banget. Dan semuanya suka. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mateng. Gak pahit sama sekali lobaknya itu. Manis, seger, enak. Ini wajib banget dicobain. Sama sekali gak panik. Sama sekali gak pahit. Makan dengan nasi hangat. Selamat mencoba. Jangan palik, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.